Pada soal terdapat pertanyaan yaitu Jelaskan bahwa laju reaksi dipengaruhi frekuensi tumbukan dan energi partikel Bagaimana pengaruh energi kinetik partikel terhadap laju reaksi Jadi pada soal itu ditanyakan pengaruh energi kinetik partikel terhadap laju reaksi Jadi kita harus mengetahui mengenai energi kinetik Dan juga mengetahui pengaruh energi kinetik partikel terhadap laju reaksi Jadi pada suhu yang tinggi Partikel-partikel yang terdapat dalam sebuah zat Akan bergerak atau bergetar jauh lebih cepat daripada dalam suhu rendah Karena hal itu apabila terjadi kenaikan suhu dalam sebuah reaksi Maka partikel-partikelnya akan bergerak lebih cepat Sehingga energi kinetik yang ada dalam partikel akan meningkat Nah semakin tinggi energi kinetik partikel yang bergerak ketika bertabrakan Akan menghasilkan energi yang tinggi juga Sehingga semakin besar peluang untuk terjadinya tumbukan yang dapat menghasilkan reaksi atau tumbukan efektif Sehingga akan mengakibatkan laju reaksi itu semakin cepat Dengan demikian Kenaikan suhu itu dapat mempercepat laju reaksi Karena dengan adanya kenaikan suhu Maka energi kinetik dari partikel zat-zat akan meningkat Sehingga memungkinkan semakin banyaknya tumbukan efektif Yang menghasilkan perubahan dan laju reaksi juga akan semakin cepat Berdasarkan penjelasan tersebut Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh energi kinetik terhadap laju reaksi Itu berkaitan juga dengan suhu Yaitu kenaikan suhu dapat mempercepat laju reaksi Karena dengan adanya kenaikan suhu Maka energi kinetik dari partikel zat-zat itu juga akan meningkat Sehingga memungkinkan semakin banyaknya tumbukan efektif Yang menghasilkan perubahan dan laju reaksinya itu juga akan semakin cepat Jadi intinya itu pengaruh energi kinetik terhadap laju reaksi adalah Semakin tinggi atau semakin besar energi kinetik yang diberikan Maka mengakibatkan semakin banyaknya tumbukan efektif yang terjadi Sehingga membuat laju reaksinya itu berjalan semakin cepat